Pergi berobat ke luar negeri apabila sakit, padahal kita memiliki rumah sakit seperti ini. Hampir 2 juta, 1 juta kurang lebih 1 juta ke Malaysia, kurang lebih 750 ribu ke Singapura, dan sisanya ke Jepang, ke Amerika, ke Jerman, dan lain-lain. Mau kita terus-terusan, 165 triliun devisa kita hilang gara-gara itu, karena ada modal keluar, capital outflow. Oleh sebab itu, saya sangat mendukung pembangunan rumah sakit, rumah sakit yang kurang lebih kayak maya pada hospital Bandung ini. Memang problemnya, kita masih punya problem di dalam negeri. Dokter spesialisnya masih kurang, atau dokter yang punya sub-spesialis masih sangat kurang. Saya sudah bisikin tadi Pak Menkes, ini harus diurus. Algas dan ruang fisik sudah banyak yang bagus, tapi juga masih banyak yang belum bagus, itu yang harus diperbaiki. Sehingga pelayanan rumah sakit kepada masyarakat menjadi semakin baik. Dan saya minta tadi juga ke Pak Menkes, nanti akan saya sampaikan ke Menteri Pendidikan dan Budayaan juga, untuk pendidikan dokter spesialis agar dibanyakin dan dimudahkan. sehingga masyarakat kita betul-betul semuanya yang sakit bisa tertangani. Saya tadi sebetulnya mau minta pada dirut rumah sakit maya pada hospital Bandung, Jangan hanya melayani yang menengah atas, tapi yang PBJS tidak dilayani, tapi ternyata sudah tidak ada PBJS dilayani banyak di sini. Terima kasih. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang terakhir ini, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan maya pada hospital Bandung di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.